Halo selamat siang kali ini saya akan mencoba melanjutkan membuat tangga ya yang di bagian atas itu ini saya akan buat dengan bahan ini ini bahannya setebal 5 cm dan ini sangat berat dan nanti saya tidak akan mengangkatnya secara langsung dan mengukurnya disitu tapi saya akan menggunakan emal yaitu caranya ya seperti ini ya kita ukur dulu kita ukur dulu berapa lebar daripada papan ini ini lebarnya adalah 17 ya 17 cm dan saya akan menggunakan emal yang terbuat dari papan kalsibot bekas yaitu kita potong selebar juga ya 17 cm ini dia papannya papan kalsibot bekas ini juga lebarnya 17 cm oke karena saya tidak mungkin mengangkat papan yang tebal itu di atas langsung-langsung saya garis-garis dan itu sangat berat ya caranya seperti ini ini kita buat seperti ini dulu ini dia punya papan emal ini kita letakkan disini lalu kita ukur berapa kemiringan daripada tangga itu nanti kita ukur dengan cara seperti ini ya teman-teman ini nah dan untuk lurusnya ke atas sana kita harus menggunakan bantuan benang teman-teman ini kita harus menggunakan bantuan benang ini nanti akan kita bentangan dari atas sana sampai ke dasar sini kita menggunakan paku ya oke saya coba pasang dulu ya ini paku lalu benangnya kita ikatkan disini nanti lalu kita tarik dia ke bawah ke dasar dimana pangkal tangga itu berdiri nanti ini seperti ini teman-teman ini sudah jadi ya benangnya sudah saya ikat seperti ini jadi di sudut itulah nanti di sudut inilah nanti dia punya ujung daripada pangkal tangga itu yang mengarah ke atas itu dan kalau saya pakai naikan langsung kan papan ini tidak mungkin ya itu berat sekali sangat berat kayunya kayu bengkirai setebal 5 cm makanya saya menggunakan bantuan emal oke teman-temannya ini saya coba ukur dulu berapa kemiringannya ini ya begini caranya kita letakkan emal kita disini mengikuti lurusnya benang ini kemudian kita ukur berapa kemiringan derajat rebahnya ini teman-temannya ini kira-kira seperti ini oke saya coba tandai nanti kita agak tarik garis lurus ya oke setelah kita menggarisnya sekarang saatnya kita memotongnya ya ini kita potong menggunakan pisau kater dan kita potong mengikuti garis yang sudah dibuat tadi kita potong perlahan-lahannya kita iris berkali-kali nanti kira-kira sudah cukup dalam lalu kita patah oke teman-teman kita garis seperti ini menggunakan pisau kater yang tajam ya oke setelah itu kita coba dulu ya kita coba pasangkan oke ini sudah lumayan bagus ya sudah lumayan presisi mantap oke teman-teman ini sudah tidak ada celah dan di atasnya juga cukup lurus mengikuti benang ini berikutnya kita akan mengaplikasikan kita punya cetakan emal ini tadi di papan yang akan kita gunakan ini kita luruskan ya dia punya sisi ini kita luruskan mengikuti posisi benang tadi di atas sebelah atas ya teman-teman lalu kita garis kita buat garisnya di sini kemudian ini nanti akan kita potong karena ini adalah dasar dia punya tangga itu teman-teman nah untuk model ya terserah kita membuatnya model apa dan kebetulan saya memilih model yang model seperti ini dia punya ujung oke sekarang kita ukur di bagian atasnya untuk di bagian atas ini kita bisa ukur juga dengan cara seperti yang di bawah tadi dengan menggunakan bantuan benang ini dan kebetulan yang di atas ini ini kayaknya kita potong lurus saja teman-teman jadi tidak terlalu sulit untuk menggarisnya mengukurnya kita potong lurus sesuai dengan kemiringan sudut yang terjadi untuk panjangnya dari atas sana ke bawah kita menggunakan ini teman-teman meteran kita menggunakan meteran ini kita tarik dari atas sana sampai di bawah di pangkal dia punya tangga ini dimana tangga itu bertumpu oke saya ukur dulu ya dari atas sana tarik terus sampai di pangkal tangga ini nanti tempat dia bertumpu nah setelah itu teman-teman ya kita bisa memotongnya nah setelah ya kita ukur panjangnya tadi kita potong dengan gergaji aja dulu karena ini sudutnya agak sulit ya berbentuk apa ini berbentuk seperti cicak modelnya ini makanya saya pakai gergaji oke setelah terpotong kita ukur panjangnya teman-teman ya nah karena bagian atas ini bentuknya cuma lurus begitu saja makanya saya bisa menggunakan gergaji mesin teman-teman ini seperti ini kalau yang dipangkal tadi kan dia agak jerjak agak seperti ada menyudut begitu makanya saya pakai gergaji nah untuk yang atas ini saya tidak perlu pakai gergaji saya hanya memakai gergaji mesin seperti ini karena lebih enak motongnya tidak ada lokukannya nah oke teman-teman kita pasang dia kembali kita coba tes dulu ya apakah presisi atau tidak oke ternyata cukup presisi ya ini teman-teman kita lihat dasarnya ini sangat-sangat presisi ya sangat-sangat lurus sesuai dengan dia punya papan ini dasarnya ini tempat dia berpegang ini ini teman-teman ya ini sangat sangat rapat sangat tidak ada celah cukup bagus ya begitu juga yang di atas sana itu juga juga sudah terlihat sangat presisi sangat bagus sangat rapat tidak ada celah yang terbuka oke teman-teman nah untuk yang di sebelahnya karena yang sebelah ini sudah terbentuk seperti ini ya jadi saya tinggal meng-copy pastenya aja istilahnya oke ini dia hasilnya teman-teman ya sudah jadi yang keduanya mirip dengan yang di sebelah oke sekarang saya coba meletakkan dimana anak-anak tangga ini nanti akan bertumpu dengan menggunakan bantuan malduga seperti ini oke ini kita tulis dulu kita tandai dulu jarak-jaraknya oke jarak-jaraknya sesuai dengan tangga yang pertama yang pernah saya buat di video saya yang pertama dulu yang di bagian bawah tangga dasar yang ke lantai oke jaraknya sama ya teman-teman ini kita buat begini oke nah untuk kemiringannya kita bisa menggunakan bantuan air dalam selang ini untuk kemiringannya oke ini kita tandai dengan menggunakan bantuan timbangan air ini nah ini sudah sangat lurus ya jika kita menggunakan air nah untuk yang di sebelahnya kita menggunakan bantuan selang yang agak panjang kira-kira 1 meter setengah lah panjang selang itu kita ukur dia punya ketinggiannya oke setelah itu kita tandai kita tandai seperti ini juga seperti pertama tadi menggunakan mal jarak anak tangga ini teman-teman kita ukur kita tandai begini terus sampai di atas sana oke kita tandai tandai satu persatu dari sini sampai ke atas sana oke ya ini sudah sangat-sangat presisi jika ini sudah kita tandai nanti oke teman-teman saya tandai inilah jadinya setelah saya memasang meletakkan dia punya dasar penahan seperti potongan-potongan balok kecil itu ini teman-temannya ini sudah saya patang sampai di atas sana dan hasilnya seperti ini dan ini sudah sangat bersih dan ini belum saya paku ya karena ini masih saya tes dulu coba-coba dulu dan ini belum dipaku dan hasilnya sudah terlihat sangat bagus nah nanti dia punya balok-balok yang pendek-pendek itu nanti itu kita tutup itu nanti ditutup dan itu tidak akan terlihat ditutup rapat nanti itu teman-teman dan tidak akan terlihat balok itu kalau disitu ada balok yang membantu menyangga selain kita menggunakan paku oke teman-teman terima kasih telah mengikuti tutorial sederhana cara membuat tangga dengan menggunakan bahan kayu bangkirai ukuran 5x20 dengan menggunakan bantuan mal teman-teman oke terima kasih dukung terus channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe mantap terima kasih selamat menikmati selamat menikmati